Atraksi itu adalah segala sesuatu, bentangan alam juga bisa, seni budaya juga bisa, yang bisa menjadikan sebagai daya tarik. Pisa wisata yang sekarang lagi baru muncul ya, itu Botumotoli Oluwo. Itu dari sisi pendapatannya juga luar biasa. Betul. Kira-kira apa yang menonjol di sana Pak Idin? Itu memang wisata alam ya. Tadi saya bilang ada 25, nah salah satunya ada di Botumotoli Oluwo. Yang masih kurang sebenarnya adalah kriya. Ini juga menjadi PR kita dari Dinas Parwisata bagaimana untuk bisa mengoptimalkan teman-teman pelaku subsektor kriya atau souvenir, itu lebih bisa memproduksi lebih kreatif lagi. Betul. Dan mereka bisa eksis di destinasi wisata. Contoh misalnya. Selamat datang di Panita Podcast, banyak cerita. Senang sekali di episode kali ini luar biasa karena beda. Biasanya kita di indoor ya, di studio Bapeda Litbang Bonebolango. Tapi kali ini kita lagi seperti teman-teman lihat lagi ada di V-nya di belakang, lagi di Danau Perintis. Dan saya ditemani oleh Pak Yudiawan Maksum. Kira-kira siapa Pak Yudiawan ini? Kita kenalan aja langsung. Halo, Assalamualaikum Pak Yudin. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali. Sehat Pak Yudin? Sehat dong. Bisa diperkenalkan ke teman-teman siapa Pak Yudin ini sebetulnya? Saya, hai. Selamat sore. Saya Yudiawan Maksum. Kebetulan saya sekarang sebagai menjabat kepala bidang perusahaan di Separa Pura Bonebolango. Oke, jadi sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pariwisata tentunya. Jadi tentang pariwisata Bonebolango bisa dispil dikit kepada teman-teman Bonebol, legenda pariwisata alam Gorontalo. Jadi dispil apanya nih? Tentang perkembangan pariwisata saat ini tentunya. Oke, jadi Kabupaten Bonebolango itu terkenal dengan kabupaten yang luas lahannya itu 70,74 persen dari 1.886,76 hektare. Betul. Itu adalah kawasan konservasi. Konservasi, didominasi oleh konservasi tentunya. Betul, sekali. Dan di kawasan konservasi itu kita paling banyak potensinya itu di sektor pariwisata. Nah, tercatat di data kami bahwa di 160 desa kita punya sekitar 25 potensi destinasi wisata bahari. Eh, sorry, wisata alam. Wisata alam. Udah termasuk bahari? Belum dong. Terus 11 destinasi wisata bahari. Bahari. Dan 6. Luar biasa banyak ya. Betul. Dan 6 destinasi wisata budaya. Budaya. Nah, dari semua potensi itu memang ada beberapa sih yang unggulan dan sangat terkenal lah di Bonebolango. Dan bahkan terkenalnya bukan lagi di provinsi, nasional pun. Nasional. Yang paling populer apa di Bonebolango? Memang kita tidak bisa punggiri bahwa sekarang walaupun dengan banyaknya destinasi, ada beberapa yang sangat populer. Pertama, mungkin semua orang tahu lah siapa yang enggak tahu Hiu Paus. Hiu Paus, Whale Shark ya. Sherly udah kenal Sherly belum ya? Kalau Sherly pasti tahu. Betul. Nah, Hiu Paus ini kan destinasi wisata butubaran Hiu Paus. Itu juga kebetulan merupakan desa wisata yang masuk dalam 75 besar kategori desa wisata dari 4.667 yang diseleksi. Di Indonesia. Betul. Nah, masuk dalam anugerah desa wisata Indonesia. Itu salah satunya. Terus yang kemarin juga ada kita destinasi yang dapat anugerah desa wisata itu di desa Lonoo, Bukit Arang. Betul. Terus yang destinasi yang prioritas dan unggulan juga ada Olele. Betul. Kemudian ada Lombongo yang terkenal dengan air terjunnya. Bahkan itu adalah salah satu legenda wisata dulu ya. Sejak tahun 60-an, 70-an. Terus ada Binteng Ulanda. Terus ada air terjun Ilhu Uwa. Banyak luar biasa. Dan yang sekarang lagi kita... Yang lagi populer banget tentunya. Luar biasa populernya. Ternyata teman-teman saya di luar kota pun, di Jawa, di seluruh penjuru Indonesia. Ternyata nanya, Danau Perintis itu gimana? Tidak pernah selama mereka ke Gerontolo bahkan tidak tahu di mana Danau Perintis. Betul. Jadi coba dikasih tahu kepada teman-teman semua, kira-kira Danau Perintis ini letaknya di mana? Terus popularitasnya sudah sejauh mana sih Pak Yudin? Oke. Kalau saya lagi-lagi bercerita soal data ya. Nah, memang Danau Perintis ini kalau menurut data yang kita punya, bahkan kita lihat di Wikipedia, Danau Perintis ini sudah ada sejak tahun 50-an. Luar biasa. Pasca kemerdekaan. Walaupun memang Danau ini merupakan cekungan yang ada di daerah desa Hudotamo dan Boludawa yang luasnya 20 hektare. Nah, ini di cekungan yang kemudian dibentuk lagi oleh masyarakat di zaman Pak Nani Wartaboni. Berarti ini adalah danau yang dibuat? Betul. Ini danau buatan. Nah, walaupun memang secara alaminya memang terdapat cekungan yang besar di sini sebagai sumber air. Nah, oleh Pak Nani Wartaboni itu setelah pasca kemerdekaan, ini dijadikan sebagai salah satu yang bisa mengairi sawah di sekitarnya. Oke, jadi itu ya sejarahnya Danau Perintis ini? Bahkan namanya bukan Danau Perintis, dulu namanya Pak Sambaya. Pak Sambaya. Salah saya. Saya promosikan temennya Pak Tate. Ini dulu Tumba Mayu. Tumba Mayu. Tumba Mayu. Betul, ini Tumba Mayu. Nah, Tumba Mayu itu kalau tidak salah itu Tumba, pohon-tumba-pohon. Tahu. Iya, kalau kita orang Gorontola tahu lah Tumba atau Tumba Ngong gitu. Membahu-memayu kalau tidak salah. Jadi, kemana angin bertiup dia ikut. Jadi, banyak banget dulu di sini. Nah, oleh Pak Nani ini dikerahkan seluruh masyarakat untuk menggali. Luar biasa. Satu orang seratus kali kerja penduduk masyarakat dari desa Boludawa sampai desa Tula Bolo. Untuk mengerjakan danau ini? Menggali. Dan itu secara manual loh. Luar biasa pada zaman itu ya? Pada zaman itu. Nah, akhirnya inilah fakta sekarang Danau Perintis. Memang Danau Perintis sejak waktu Bonebolango terbentuk itu juga sebagai destinasi wisata tapi belum banyak yang dibenahi di sini. Nanti setelah sejak tahun berapa ya? Ini sering diadakan event tahun 2014 kalau tidak salah. Banyak event di sini tapi memang saat itu belum berdampak banyak terhadap kunjungan masyarakat atau kunjungan wisatawan. Nanti di tahun kemarin kita mulai berbenah dan yang paling luar biasanya kunjungan wisata kita itu di dua bulan terakhir ini sungguh sangat luar biasa. Oke, popularitasnya. Kalau dari mata pariwisata sendiri, pariwisata Bonebolango sendiri, kira-kira sudah sejauh mana nih popularitasnya? Kita lihat aja angka kunjungan wisata. Yang saya bisa katakan nol lah. Nol. Betul. Kalau tidak ada event ya orang tidak berkunjung di sini. Kalaupun ada ya sekedar berkunjung saja. Nah, setelah kita intervensi juga kita mendapatkan bantuan dari anggota DPR RI kita, ARK juga menambah atraksi di sini. Kemudian kita membangun ini, maka secara data kita melihat kunjungan di sini perubahannya sangat drastis. Signifikan. Dari, kita sudah mencapai dalam satu hampir dua bulannya sekitar 15 ribu kalau tidak salah. Itu setelah kita dirikan portal ya. Padahal sebelum portal kita bangun juga banyak kunjungan loh. Nah, ini tiba-tiba menjadi satu ikon. Sebelumnya ikon, tapi sangat unggul. Kenapa? Karena kalau dalam aspek pariwisata, dalam pariwisata itu kan ada tiga prinsip yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi sektor pariwisata yang ideal. Pertama adalah... Kriterianya itu? Betul. Apa-apa tuh kira-kira? Kalau kriteria pariwisata yang ideal itu ya paling nggak harus memenuhi prinsip-prinsip. Pertama adalah dari aspek atraksinya. Atraksi. Kira-kira udah termasuk nggak sih? Udah ada nggak sih? Kalau atraksi di sini sudah lumayan. Cuma perlu kita tambah lagi. Atraksi itu adalah segala sesuatu, bentangan alam juga bisa, seni budaya juga bisa, yang bisa menjadikan sebagai daya tarik. Betul. Contoh kayak landscape yang ada di danau prinsip ini. Itu salah satu atraksi yang sungguh sangat luar biasa. Terus misalkan ada bebek-bebek, ada wahan air, dan ke depan mungkin akan ditambahkan lagi beberapa atraksi lainnya. Nah itu dari sisi atraksi. Atraksi, kemudian kriteria yang kedua? Aspek yang kedua itu adalah amenitas. Amenitas. Nah amenitas ada segala sesuatu yang terkait dengan fasilitas dasar yang ada di sini, fasilitas penunjang. Kira-kira sudah ada nggak di perintis ini? Ada, tapi belum optimal. Contoh misalkan kamar ganti, kamar mandi, kemudian wifi, akses publik. Terus masih banyak fasilitas lainnya yang paling nggak ramah dengan ana, toilet juga termasuk, ramah dengan kunjungan. Itu yang belum optimal. Tapi sekarang amenitasnya ada, sudah ada. Tapi belum. Kemudian parki dan seterusnya. Betul. Nah aspek yang ketiga itu aksesibilitas. Aksesibilitas. Nah aksesibilitas di sini memang kalau orang ke Danau Perintis ya masih menggunakan itu ya, kendahan pribadi. Betul. Memang nggak ada kendahan umulah di gerata-rata di Gorontalo. Betul, betul. Belum ada. Terus kalau dari sisi jarak, ini sangat luar biasa loh Danau Perintis dibandingkan dengan potensi wisata lainnya. Mudah dijangkau. Sangat mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Paling lama kalau balap-balap jago-jago ya, paling 10 menit sampai dari kota. Dari pusat kota, Gorontalo tentunya, lumayan deket ya. Deket lah. 20 menit ya kalau kata Pak Yudin, Pak jago-jago ya. 20 menit. Pak Rosi-Rosi. Iya, betul. Kalau dari isimu juga lumayan satu jaman lah ya Pak Yudin. Pokoknya di sini aksesnya sama. Dari bandara. Iya, bandara. Aksesnya luar biasa. Terus kira-kira dari kriteria tiga tadi ini, ada nggak sih target? Kedepannya apa nih targetnya Pak Yudin? Oke, beberapa target yang paling nggak kalau kita di Dinas Pariwisata tersebut itu kita targetnya, indikator kinerja utama kita adalah bagaimana jumlah kunjungan bertambah. Karena kalau jumlah kunjungan bertambah, maka otomatis tarif atau pemasukan dari tarif retribusi baik parkir dan tarif masuk itu juga akan meningkat. Dari sisi ekonomi juga? PAD iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu berdampak bagi masyarakat sekitar, apalagi bagi UMKM yang tadinya mereka nggak menjual. Dulu awal-awal cuma warun yang di depan ini kan sekarang bukan hanya orang bone. Apakah yang masuk jualan di sini diprioritaskan warga lokal atau siapa aja nih yang pengen masuk jualan bisa? Baik. Apakah ada peraturannya gitu untuk para pedagang di sini? Kami komitmen kemarin bahkan sebelum ini diintervensi dan dibangun masih proses pengukuran tanah dan seterusnya. Kami sudah berkoordinasi dengan tiga kepala desa di sini. Pertama kepala desa doa tamu, boludawa, sama hilomo kami menyampaikan bahwa pak ayah kalau bisa jauh sebelum ini beroperasi dan berdiri dan selesai pengerjanya maka masyarakat sudah diedukasi. Paling tidak didorong untuk mereka bisa memiliki jualan. Itu kan yang dorong perekonomian masyarakat juga. Itu kita sudah sampaikan. Nah ternyata memang agak sulit juga enggak semua orang yang nanti setelah sekarang ya baru pada peluang yang ada. Melihat peluang yang ada. Melihat peluang yang ada. Bahkan yang menjual di sini itu adalah sebagian juga orang-orang dari luar bone bulawa. Nah ini yang coba kita bikin koordinasi dengan kepala desa yang di sekitar sini untuk paling tidak membantu masyarakat menyediakan fasilitas kayak sepertibut, lapak-lapak, dan seterusnya. Kemudian mereka diatur. Kalau bisa dibantu dengan alokasi anggaran mungkin bisa disupport dengan itu. Yang kita protaskan adalah masyarakat sekitar. Namun kami hanya bisa menyampaikan hanya bisa menyampaikan saja selebihnya ya silahkan dari improvisasi dari masing-masing per orang atau masyarakat yang ada disusul. Silahkan gitu. Namun insya Allah ini akan ada juga apa namanya bantuan dari Bank Indonesia untuk masyarakat yang ada di sini. Insya Allah nanti eventnya tanggal 2526-27 kalau nggak salah bulan Agustus. Bulan Agustus. Bulan ini tentunya. Iya dong. Ini akan pasti rame banget. Pariwisata Bonebolango luar biasa lagi naik down banget. Kalau menurut Pak Yudin kira-kira ya balik lagi ke secara luas nih pariwisata Bonebolango yang paling menonjol selain Welsar apa lagi yang kira-kira bakal mendongkrah perekonomian Bonebolango itu sendiri? Baik. Mbak Fana, jadi kami Dinas Pariwisata adalah salah satu dinas yang melakukan kegiatan yang bersumber dari dana PEN. Pemulihan Ekonomi Nasional. Betul. Di kami itu ada sekitar 10,5 M. Nah itu diintervensi untuk seluruh destinasi wisata yang milik oleh pemerintah. Betul sekali. Pertama dana Prentice. Betul. Yang kedua Lombongo dengan spa, sauna dan food court. Terus ada juga Botubarani dan Botutonuo. Betul. Kemudian ada juga LONUO. Nah lima destinasi wisata ini kita intervensi dengan alokasi anggaran sekitar 10,5 M. Tujuannya adalah meningkatkan tiga aspek tersebut dari amenitas dan atraksinya. Nah kita berharap dengan kita intervensi ini maka kita akan bisa mendulang retribusi juga yang besar. Betul. Selanjutnya mungkin terkait dengan pengelolaannya. Nah insya Allah ini juga akan menjadi pekerjaan kami di Dinas Parusata. Bagaimana idealnya kemudian pengelolaan wisata ini lebih berdampak positif. Utamanya untuk pendapatan PAD. Kemudian yang tidak kita luput adalah keterlibatan masyarakat di beberapa destinasi yang kita sudah intervensi tersebut. Betul, betul. Luar biasa ya kolaborasinya dengan masyarakat juga saat ini. Saya lihat Pak Yudin, Bona Bolongo dengan masyarakat luar biasa sekali. Dari segini membangun pariwisata di desa juga. Iya benar. Luar biasa. Pokoknya saya melihat perkembangannya luar biasa signifikan sekali di tahun 2023 ini. Kalau menurut Pak Yudin, fokus yang menjadi fokus utama kira-kira apa nih di tahun ini? Dari pariwisata Bona Bolongo. Baik, dengan adanya intervensi alokasi anggaran tersebut, maka kami di tahun ini berupaya paling tidak kami menyiapkan skema pengelolaan atau metode manajemen destinasi-destinasi yang kita intervensi tersebut. Termasuk juga beberapa destinasi wisata yang memang kita tidak intervensi walaupun itu adalah milik masyarakat. Kita kalau untuk yang ini fokus ke manajemennya untuk paling tidak bisa mendongkrak pendapatan kita dari sisi PAD. Kemudian bagi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki destinasi wisata, kita berupaya mereka paling tidak itu bisa menjadi peserta dalam anugerah desa wisata Indonesia di tahun depannya. Karena anugerah desa wisata itu dimulai di triwulan kedua. Maka untuk pembenahan, penyiapan, dan seterusnya, aspek-aspek atau indikator yang harus dipenuhi itu kita dari tahun ini kita dampingi masyarakat. Karena ada beberapa yang kita persiapkan untuk tahun depan paling tidak bisa masuk ke dalam 75 atau 50 besar kategori. Targetnya ya? Targetnya. Nah tahun ini kita tadi itu ya manajemen, kemudian optimalisasi pemanfaatan destinasi wisata, dan optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Kemudian skema pendampingan di tahun depan. Karena tahun depan itu Mbak Vana, dengan adanya PEN, kita wajib loh. Dengan kita nggak tahu berapa target yang akan ditentukan oleh pemerintah daerah, target PAD yang khusus untuk di sektor pariwisata. Nah ini yang coba kita persiapkan di tahun ini. Kira-kira nih untuk Danau Perintis sendiri, harapannya apa nih sekarang? Jadi untuk Danau Perintis kami berharap, untuk Danau Perintis ya? Betul, khususnya. Seluruh juga, tapi spesialnya untuk Danau Perintis karena kita saat ini masih ada di Danau Perintis tentunya. Ya tadi itu, jadi kami berharap Danau Perintis dan desa wisata yang ada di Bonebolango itu bisa menjadi unggulan dan menjadi andalanya pemerintah dalam mendulang PAD. Nah kalau mendulang PAD berarti sektor pariwisata itu juga harus optimal. Baik dari tiga aspek yang saya sebutkan tadi, dan yang paling penting adalah metode, manajemen, pengelolaan, dan seterusnya. Karena yakin dan percaya kalau metode pengelolaan kita nggak optimal, pasti juga sektor itu akan tergerus karena destinasi tersebut akan tergerus. Dan kita susah untuk mendapatkan PAD yang besar. Itu sih menurut saya kalau harapannya. Kemudian khusus untuk Danau Perintis, ini kan kami katanya akan ada dari teman-teman dari pihak ketiga atau mungkin dari sektor lain, lembaga lain yang akan membantu untuk mengelola ini. Kami berharap siapapun nanti pengelolaannya, entahlah kami dari Dinas Pariwisata ataupun pihak ketiga, pemberdayaan masyarakat atau manfaat ke masyarakat itu yang paling penting sebenarnya. Jangan dilupakan masyarakat. Karena posisi sekarang kami perlu saya sampaikan bahwa ada sekitar 24 orang yang kami rekrut di sini, yang bersama kami di Danau Perintis. Dan mereka adalah masyarakat yang cikal bakal menjadi Pogdarwis di sini. Betul. Ada di desa Hulut. Pak Yudin bisa dijelaskan dulu kepada teman-teman karena kita semua nggak tahu itu apa Pogdarwis. Nggak semua orang tahu dong Pogdarwis itu apa. Coba dijelaskan dulu. Pogdarwis itu adalah kolompok sadar wisata. Nah itu adalah amanat undang-undang tentang keparusyataan nomor 10 tahun 2009. Maka Pogdarwis itu adalah lembaga terkecil di bawah yang dibentuk oleh pemerintah dan dikenal oleh Kementerian Pariwisata dan dikukukan atau dilantik oleh Dinas Pariwisata. Mereka siapa? Pak Pogdarwis itu adalah kelompok sadar wisata yang mengawal sakta pesona. Nah sabta pesona tadi itu menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, kenyamanan. Terus ada juga... Ada tujuh. Betul. Sorry saya lupa. Nah mereka adalah menjaga itu. Dan berasal dari masyarakat. Masyarakat itu sendiri. Betul dan anak-anak muda. Nah apakah mereka otomatis jadi pengelola? Bisa juga jadi pengelola. Pelaku wisata. Bisa juga mereka sebagai pelaku atraksi dalam, bisa saja. Jadi paling enggak keterlibatan mereka itu bisa mengawal sakta pesona tersebut. Betul. Paling utamanya keamanan, kebersihan dan seterusnya. Kalau di pihak ketigakan oleh misalkan dengan lombaga lain ya mereka juga bisa menjadi salah satu kontributor sih. Betul. Maka pelibatan terhadap Pogdarwis ini kami sudah rintis dari sekarang. Ada sekitar 24 orang yang saya sebutkan tadi dari 3 desa ini. Dan mereka rata-rata adalah anak muda. Dan eksisnya mereka sekarang itu mereka menjadi yang berusaha kursi, peminjaman kursi, tenda dan seterusnya. Itu sih Bapak Anak. Kalau untuk desa wisata sendiri sekarang ini yang lagi unggul di mana aja Pak? Kalau desa wisata yang sekarang lagi baru muncul ya itu Botumotoli Oluwo. Itu dari sisi pendapatannya juga luar biasa. Betul. Kemudian. Kira-kira apa yang menonjol di sana Pak Yudin? Itu memang wisata alam ya. Tadi saya bilang ada 25. Nah salah satunya ada di Botumotoli Oluwo. Nah itu tempat itu River Camp Mbak Vana. River Camp. Nanti bisa dilihat. Nah itu adalah tanah lahan yang berdekatan dengan sungai. Sungai. Betul. Betul. Dan itu lahan milik orang. Tapi karena kreatifitasnya teman-teman di sana. Masyarakatnya? Pogdarwisnya. Anak-anak muda loh. Bayangkan ketuanya umur 24 tahun. Luar biasa sekali. Ini harus jadi contoh juga buat teman-teman yang ada di Bonebo Lango tentunya. Betul. Nah itu satu. Botumotoli Oluwo. Dan mereka sudah berpendapatan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan kemarin dari kantor pajak itu sudah melihat pendapatan mereka sungguh sangat luar biasa. Betul. Betul. Kemudian ada juga beberapa yang sudah ada juga termasuk Botu Barani, Botu Tonuo, Bintalahi juga sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Namun Mbak Vana memang untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi tersebut pendampingan dari bukan hanya dari dinas parusata. Karena kalau kita cerita soal parusata maka ada lembaga lain yang harus, stakeholder lain yang harus bisa berkolaborasi. Kolaborasi dengan parwisata tentunya. Kita mengenal ABCGN. Ada akademisi, ada sektor bisnisnya, ada kemudian komunitas, ada governmentnya. Governmentnya dimaksud bukan hanya pemerintah kabupaten Bonebolong tapi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, atau pemerintah kabupaten lain, atau lembaga lainnya. Misalkan Taman Nasional, Bogani, dan Warta Bone. Dan terakhir adalah media. Media juga menjadi salah satu stakeholder yang cukup. Harus berperan tentunya. Yang mengambil peran cukup besar dalam parusata. Kita sudah bikin bagus-bagus, ternyata publikasinya dari media kurang optimal. Betul Pak Yudin. Kita kira-kira Pak Yudin, kita inginkan kalau bicara pariwisata tentu tidak jauh-jauh dari ekonomi ya. Kalau pariwisatanya bagus, tentu perekonomian di Bonebolongo juga bagus nih. Kira-kira kalau menurut Pak Yudin, pelaku-pelaku ekonomi ini, kalau misalkan di Bonebolongo, ada nggak sih yang persyaratannya atau kriteriannya gitu, yang biar bisa masuk nih di berbagai macam tempat wisata? Oke. Sebenarnya ada. Kalau sesuai data yang kita miliki di Dinas Pertanian, banyak sebenarnya pelaku usaha ekonomi di Bonebolongo, UMKM. Kemudian kalau kita cerita soal ekonomi kreatif Bonebolongo, itu kan terbagi dalam 17 subsektor. Memang yang kelihatan lebih banyak di sektor kuliner, walaupun Kabupaten Bonebolongo itu adalah kabupaten yang sebagai dianugrahi Kabupaten Kota Kreatif, subsektor fashion Karawo kemarin. Kami punya harapan juga, target. Contoh misalkan seperti destinasi wisata Botumotoliolu, yang dikelola oleh masyarakat dan pokdarwis. Kami berharap potensi-potensi seperti ini itu bisa menjadi trigger buat masyarakat lainnya, anak muda, pokdarwis atau karangtarnu bisa menciptakan destinasi wisata, desa seperti ini. Dan kita akan bawa ke anugrah desa wisata ini. Itu aja sih. Sektor UKM banyak sekali Mbak Fana, banyak sekali. Kemudian yang masih kurang sebenarnya adalah kria. Ini juga menjadi PR kita dari Dinas Pariwisata bagaimana untuk bisa mengoptimalkan teman-teman pelaku subsektor kria atau souvenir itu lebih bisa memproduksi, lebih kreatif lagi dan mereka bisa eksis di destinasi wisata. Contoh misalkan hari ini saya menggunakan Saung Angkrung Ujo. Ini apa? Ini adalah souvenir yang saya dapatkan kemarin waktu saya ke Bandung. Kira-kira Bonebolango juga harus ini. Baru inisiatif dong bikin kayak gini biar orang-orang tahu ini dari Bonebolango. Benar. Nah ini contoh salah satu souvenir yang kami dapatkan ketika kami berguncung ke Saung Angkrung. Ini bisa juga jadi, bisa dari polo-palo, bisa gantungan misalkan kayu yang didesain seperti hiu paus. Lagi-lagi ini tentang perekonomian ya teman-teman semua. Kalau makin banyak kita memproduksi souvenir-nya, makin banyak juga pengunjung yang beli, ya tentu juga perekonomian kita makin meningkat teman-teman semuanya. Di sini bukan hanya soal souvenir, tapi ada spirit Mbak Fana. Tapi udahlah, saya kalau cerita panjang lah. Tapi teman-teman yang nonton podcast ini nanti carilah tahu. Soal Saung Angkrung Ujo. Ini luar biasa loh. Bukan soal souvenir, tapi spirit yang didalam membangun habit dan seterusnya ini gak sedikit. Tidak cepat ya, ini lama sekitar 30 tahun. Betul. Nanti kita split lah, kita cari tahu lah, kita diskusi di tempat lain. Sebelum kita closing nih pada hari-hari ini, iya dong Pak Yudin sebagai pelaku pariwisata Bonebolango, tentunya saya selalu melihat Pak Yudin di Danau Perintis ya. Sering lah, saya ini sudah rumah. Kira-kira ngapain sih dari pagi sampai malam gitu. Sangat aktif sekali nih Pak Yudin, kira-kira ngapain aja sih di sini. Ngapain aja, coba di-spil ke teman-teman biar orang-orang tahu itu orang Mbak apa di sini gitu. Baik, saya sebagai pertama tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala bidang pariwisata. Nah ini merupakan destinasi milik pemerintah yang kebetulan itu ada di Dinas Pariwisata. Betul. Nah pertanyaan tadi, pertanyaan cukup menggelitik ya. Karena mungkin Mbak Fana, tiap hari ada paliesto dia di sini. Betul. Apa dia di sini? Orang yang paling familiar di sini selain om kuno ya, adalah Pak Yudin. Coba. Saya datang sore pulang sampai biasa jam 3 malam, jam 2 malam. Betul, kira-kira ngapain? Kalau saya sih bosen ya. Kalau sebagai orang-orang normal ya manusia pada umumnya ya bosen setiap hari di mana? Di plano perintis terus gitu. Di tempat yang sama ya pasti bosen. Saya punya alasan. Baik alasan. Apa punya tanggung jawab di sini? Atau punya cinta di sini saya nggak tahu. Saya bagi dua. Pertama alasan saya karena tugas saya sebagai kepala bidang pariwisata paling tidak mengontrol. Walaupun memang SOP-nya sudah ada di sini. Tapi saya sudah lebih dari SOP loh Mbak Fana. Sehingga tanggung jawab saya sebagai kepala bidang karena ada teman-teman saya di sini juga. Ada tim sekitar 7 orang dan kami tambah lagi 6 orang sekitar 13 orang lah teman-teman yang ada di sini. Yang di bawah pengendalian dari Binas Pariwisata itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan Danau Perintis ini melihat perkembangan selama hampir 2 bulan ini sangat tinggi kunjungan. Sehingga ada potensi-potensi resiko dari sini yang sebelumnya kita nggak pernah atur. Contoh misalkan terkait dengan keamanan. Jadi Pak Yudin atur keamanan di sini? Saya merekrut ada sekitar 6 orang untuk mereka sebagai volunteer supaya lawan anak-anak yang di sini untuk membantu saya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Terus ya tanpa kita gaji loh. Dan mereka supaya lah. Karena diorang senang di sini turun-turun ke kampung jadi rame. Akhirnya diorang juga turut membantu saya untuk mengambil. Semoga ini komitmennya terus dijaga ya teman-teman. Biar lebih meningkat lagi potensi pariwisata yang ada di Parintis ini. Jadi Pak Yudin ini batur parkir, batur keamanan. Orang yang melakukan kenyamanan. Yang mengatur kuliner di sini. Betul. Semuanya serba. Luar biasa sekali tanggung jawabnya di sini Pak Yudin ya. Luar biasa. Oke. Pak Yudin coba dipromosikan dulu sebelum kita closing kepada teman-teman semua yang nonton ini. Promosikan dulu wisata bonebol angu khususnya di Parintis. Salam Lestari, Salam Legenda, eh sorry kita punya tagline loh. Bonebol, Legenda Pariwisata Alam, Gorontalo. Salam Lestari. Kalau Anda mau cari pariwisata alam itu adanya di Bonebolang. Oke. Dan banyak loh. Selamat datang di Bonebolang. Selamat datang. Legenda Pariwisata Alam, Gorontalo. Oke. Sekali lagi Bonebol. Legenda Pariwisata Alam, Gorontalo. Salam Lestari. Assalamualaikum.